Halo, hari ini kita mau masak yang simple-simple Aku mau masak Balado Telur Ceplok Nah ini ada bahan-bahannya Ini telur ya Terserah kalian mau pakai berapa Butir, yang pasti kita akan Ceplok dulu telur ini ya Nah untuk bumbu cabainya Ini aku ada bawang merah, bawang putih, cabai keriting Nah terus kemarin ini aku ada ngeblender cabai rawit Ini khusus murni cabai rawit Jadi ini akan aku campurin dengan Bawang merah, bawang putih cabai ini Sekarang kita blender dulu ya Kita halusin dulu Oke sekarang ini udah aku halusin Bawang merah, bawang putih, cabai rawit Kemudian cabai keriting ya Nah ini kita tumis dulu Tumis dulu ya Sampai benar-benar matang Ini sebetulnya masakan Simple banget Cuman mungkin Barangkali berguna lah ya Buat pemula ya Yang pengen bikin balado Yang baru belajar masak Buat suaminya Ini simple banget Mudah-mudahan kalian bisa praktekin Nih sambil kita Tumis Si cabai Aku masukin langsung Ini ada Garam gula dan gula merah Yang udah disisir ya Masukin Masukin Terus kita tumis lagi Sampai benar-benar Wangi dan matang Ini resep masakan paling tersimpel Paling cepet Nih buat yang pengen bikin telur balado Tapi gak mau telurnya direbus Kan kalau misalnya telur rebus tuh Kalau digoreng suka Apa Nyiprat gitu ya Minyaknya Jadi solusinya ya pakai telur cuplok aja Sama aja kan ya Sama-sama telur Oke Terus nih Diaduk-aduk terus Sampai betul-betul mateng Sambalnya Oke Oke Kalau udah mateng kayak gini Warnanya udah cantik Silahkan kita koreksi dulu Rasanya Kalau udah sedeng Asin Manisnya Kita matiin aja apinya Terus Kita masukin deh Si telur ceplok Kalau aku lebih suka kayak gini Jadi cabainya itu Meresap ya Kedalam telur ya Nih Nih Sambil di resepin dulu Cabainya Tuh Kalau udah kayak gini Udah siap Kita pindahin ke Piring saji Kita sajiin dulu ya Guys Sudah mateng Telur ceplok balado Nih Cepet banget Paling lama cuman 15 menit deh Udah jadi Silahkan dipraktekin Teman-teman ya T front thread 10 15 15